Halo guys welcome back to my spell balik lagi sama gua hello Oke kali ini gua lagi ngerecord ya ini adalah rekodan jadi video pada saat gua ngerang temen-temen tapi pada CT yang masih lebih kecil sini dengan truk 50k dengan T2 ya di bisa dilihat itu my gua masih 1,7 juta teman-teman ya 1,7 juta ya dan ini ada musuh yang lain lagi 60k lagi-lagi T2 dan ia ini musuh yang lumayan berat ya untuk di lakukan teman-teman disini perjalanannya lumayan jauh dan jangan lupa pakai kira temen-temen disini gua pakai gear ya walaupun gearnya seadanya aja tapi minimal kita ada nambahin stats secara sedikit aja sih dan bisa dilihat disini untuk helm kita pas-pasan aja ya helm kaleng gitu dalam kaleng pun udah bisa dibuat war sebenarnya tuh tuh masih jelek banget coy terus kita langsung jebret wuh turun 69k coy pada saat itu kita harus langsung masuk ke dalam rumah sakit dan kita harus cepat-cepat sembuhin temen-temen kalau enggak ya mudah buat serangan yang selanjutnya ya kita langsung percepat setelah selesai percepat kita nunggu terbalikan Nah itu biarin aja 2 menit terus kita lihat laporannya nih Nah kira-kira laporannya ini berapa ini yang mati nih nah makin banyak yang merah yang mati itu ya ini kan masih yang terluka nih Rp19.000 dia masih bertahan Rp33.000 ya trup kita udah boleh banyak yang mati nih ya modar guys di komposisi kita ya sama rata ya peladiator pandemik itu sama kevaleri kita nih di sini bakalan kita hajar di serangan kedua karena di serangan pertama ya memang kebakar kestelnya tapi trup kita banyak yang mati cuy makanya di sini kita ngebus trup dulu ya guys ya ya kali mati langsung kaku cuy kali langsung pensiun ngebus dulu ngasih karena tadi kapaleri gua yang banyak mati jadi kita bus kapaleri di sini temen-temen kayak gitu ya walaupun memang agak-agak mubajir sih ngebus pada saat ini karena ya mana gua busuk nah ini adalah serangan yang kedua ini masih banyaknya mati coy seinget gua coy tuh 800 masuk rumah sakit ya di sini ya kita percepat kisahin satu menit terus lihat laporannya itu ritme yang biasa gua pakai temen-temen nah di sini udah ada merah coy satisfying nggak satisfying coy kalau udah ada yang merah-merah mati dia ya kita matikan ya guys itu serangan yang pertama ini serangan yang kedua sisa 9000 lagi dan kita hajar yang terakhir nih yang ketiga jadi karena trup kita tuh masih sedikit ya jadi perlu berkali-kali kita hantam tuh satu CT temen-temen jadi satu CT itu bisa ngabisin sekitar ya 10 menit lah ya mungkin ya karena bolak-balik pasukannya itu coy PP nya pun udah berapa gitu kan nih kalian bisa lihat nih serangannya nah ini yang terakhir nih udah merah semua oke kita langsung lanjut ke serangan yang berikutnya nah kita langsung call ini disini ya seluruh pasukan yang kita punya kita hajar aja di CT ini si JP gulos ini nah si JP gulos ini isinya itu sekitar jebret 20k sih nggak salah sih 20k sih nah ya 20k tapi T1 nih nah biasanya kalau T1 itu diajar 50.000 T2 harusnya cuma satu kali attack doang sih nah disini talentnya kalau misalnya jangan lupa juga dipakai talentnya temen-temen karena talent ya yang faktor utamanya ya biar trup kalian nggak banyak mati ini pun talent gue udah kayak gini trup gue masih banyak mati coy nah ini kita masuk dulu ke rumah sakit kita hiling-hiling ya harusnya hiling-hiling baru kita lihat laporan gitu gue kurangin satu karena nimbangin aja cuy nah mantep kalau udah merah-merah ini udah lah guys udah-udah-udah-udah-udah enak banget dah satisfying satisfying ya gitu ya kalau no merah kita nggak pulang ya nah ini gua lepasin pemimpinnya karena kita belum bisa mengeksekusi temen-temen kecuali udah level 17 penjarahannya ya gitu dan serangan yang berikutnya kita hajar kestil yang sebelahnya temen-temen ya ini kalau masih kestil kestil kayu ini kayak kita ya gua masih kestil 13 ngehajar kestil level 9 kayak gini ya enteng aja sih sebenernya temen-temen bahkan kita lebih capek di jalannya lama di jalannya daripada jumlah kill karena jumlah killnya pasti nggak seberapa temen-temen cuma 10k doang aja ya tapi ada merahnya gitu makanya itu kita lanjut lagi ke penyerangan yang berikutnya ini kita lagi mode brutal banget coy ini mode brutal sebelum gua pensiun nge-kill dan naikin mic gua dan juga truk gua temen-temen nah disini udah mulai modar nih udah mulai banyak yang modar gua ini kita lagi milih-milih percepat ya karena kalau nggak dipati percepat ya lama nyembuhinnya coy buru dihantem orang lain kita kan tuh tulutnya 100 ribu tuh buh seretnya coy 27 ribu coy masih sisa 14 ribu lagi ya kali kita nggak ngajar lagi dan ini gua enak banget ngeliat angka 27 ribu itu coy yang warna merah itu mati ya mati 27 ribu kalau tulisan hijau itu gua nggak doyan itu yang masih tertinggal itu kita harus habiskan sampai dengan non iya nah ini gua lagi mau nyerang tambang gitu ya temen-temen tapi tambang itu nah tambangnya itu kayak dibotin gitu temen-temen tambangnya itu kayak ngebot ya jadi pas kita mau nge-hantem dia langsung auto balik ini gua balikin lagi lagi-lagi tahanan ya kita nggak mau nahan tahanan nggak ada guna juga nah ini isinya 50 ribu infanteri temen-temen ya ketika gua mau udah setengah jalan nah dia balik nih pas ini itu ciri-ciri import banget temen-temen padahal laser banget ini 50 ribu ya pas nyampe di castle kayu tengah dia langsung udah ngantuk tuh balik tuh udah gua males kalo udah ketemu kayak gitu langsung kita recall aja temen-temen ngabisin waktu soalnya mana dia kondoman lagi ya kan tuh udah gak ada harapan lagi tuh temen-temen makanya itu kita ngetek castle yang lain ya gua suka perjalanannya karena panjang banget kabung jepret hmm kan kena nih rumah sakitnya jadi kayak biasa jemui rumah sakit ya jadi kalian harus hafalin juga ritmennya kalo misalnya kalian sering solo kayak gua temen-temen baru kita lihat laporannya pemimpin hitawan tuh wuh merah sebentar kita play go ini yang berikutnya ya jadi micnya masih 460 ribu dan kita lagi nunggu pasokan balik ini langsung dengan otomatis jebret wuh perjalanan lama 5 menit ya jadi PP 10 menit bayangin temen-temen jadi ini langsung gua skip ya ini kill gua sudah 2,2 juta disini micnya turun gak terlalu banyak berarti pasokan gua gak terlalu banyak yang mati temen-temen nah disini kita heal lagi kayak biasa ya dan sisanya kita tunggu karena perjalanannya 5 menit ya jauh banget nah ini 3 ribu nih gua biarin aja sisa 3 ribu karena gak worth it kalau misalnya gua mau spend lagi PP 10 menit cuma demi kill 3 ribu ya jadi kita skip ke skill yang berikutnya nah ini ini adalah awal mula kehancuran akun kita temen-temen ya karena ini full T2 temen-temen kanan kiri itu T2 semua nih si Ino ini oh ini kita mulai main thread nih serangan pertama nih pedi banget gitu kan main thread ini temen-temen berasa banget ini matinya ya ini disinilah awal mula kehancuran kita juga ya sebelum kita semedi lama ya apalagi kemarin gua abis single life nge-boost truk temen-temen kalau misalnya kalian belum nonton kalian nonton aja replaynya disitu nah ini nih gila tuh sampai satu jam gua nge-heal truknya coy untung aja hero gua gak nyangkut disitu ya kalau nyangkut modal juga gitu jadinya coy nah ini serangan pertama nih jangan kaget jangan kaget tuh tuh matinya 3700 coy gila banget ini kalau sesama T2 ya T2 versus T2 kalau misalnya kita resetnya kurang apalagi dia sudah castle 14 mungkin reset militernya lebih bagus dari gua makanya keok ini tapi gua paksain aja ya kan jepret tuh turunnya lumayan banyak tuh yang lebih banyak turun yang pertama tadi ya dibanding yang kedua gitu nah ini kita gebrat lagi ini attack yang ketiga ya ini nanti attack yang ketiga karena dia ini truknya lumayan kenceng lumayan kuat temen-temen ya tuh ini yang ketiga nih ini laporannya sisa 20 ribu lagi banyak banget ini 20 ribu pun kalau gak salah masih belum habis ya 20 ribu ya masih perlu satu kali lagi temen-temen ini gila banget main castle ini coy dan gua juga nekat ya nge-kill castle yang sekuat itu ya jadinya truk kita pasti yang banyak memodar temen-temen nah ini nih nah akhirnya abis ya abis ternyata guys salah gua tapi merahnya cuma 9 ribu coy kurang puas ya ini gua ngintai lagi karena diantara mereka ini ada yang resources nya lumayan banyak jadi gua nge-tag nya berkali-kali gitu temen-temen ini cuma buat nampil load doang sih attack yang kali ini jadi truknya udah 0 so kita bakalan lihat loadnya kita copet ya guys ya kita copet-copet guys nah disini ternyata gak bisa lagi dicopet ya kena prank gua jadi gua langsung bebasan leader nya terus hajar yang sebelahnya nah sebelahnya ini truknya memang gila juga sih banyak juga temen-temen tapi gak segila yang CT14 ini CT14 ini lebih gila tuh nah ini dia isinya 50 ribu ya masing-masing 8k 8k itu nah ini sebenernya matinya banyak juga sih jadi semenjak ini gua langsung semedi terus coy karena kalo misalnya gua war 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 terus ya truknya gak bakalan banyak coy gak bakalan banyak karena kita harus reset talent kalo misalnya mau jadi petani atau bikin truk ya terus kalo misalnya mau war ya kita ganti talent lagi nah ini serangan yang kedua nih laporannya tuh laporannya tuh merah nih 6k nih udah banyak yang merah kayak gini gua doyan nih menghabiskan sampai dengan 0 ya biarpun truk kita botak ya kita harus bikin truk lagi seberapa lama ya gak apa-apa yang penting kita dapet pengalaman pengalaman nge-kill coy jadi habis ini gua banyak banget dibully akun gua ya mic cuma 1,7 tapi killnya sampai 2,6 juta coy 2,6 juta kill gua terakhir tuh pokoknya 2,6 jutaan gua matinya 17 ribu tuh ya terakhir itu 2,6 jutaan coy sebelum gua pensiun ya ancai pensiun nge-kill coy jadi ya memang gua nge-tag nya castle-castle yang lupa shield ya bukan gua nge-tag orang-orang bot coy ini orang-orang yang gua hajar ini tapi dia lupa nyimpen hero di gua jadi kalo misalnya kalian main game ini jangan lupa simpen truk dan hero kalian nah disini kita harus lihat lagi terjadi kebotakan truk yang sudah kita alami ya temen-temen ya nah disini kita pantang mundur pokoknya coy kita hajar terus nah disini pemimpin sudah ditawan dan red 17k masuk lebih cepet ya nah ini serangan yang berikutnya jadi yang tadi kita udah kelar ya banyak gua kart perjalanannya dan banyak gua lootin juga ya kalo yang loot-loot itu gua nggak masukin temen-temen karena ya untuk apa nge-loot ya nanti kan kita banyak nge-kill kan yang kayak gini nih gua nge-kill lumayan banyak nih yang gua ski palingan perjalanannya doang nah ini sisa 10 ribu lagi nih jadi kita hajar jam kedua kali lagi worth it lah balik 10 ribu ya demi 10 ribu kita serang lagi 2 kali nah disini gua ganti nick temen-temen karena gua mau nge-attack guild Maharaja ya temen-temen ya jadi kita harus keluar dulu karena kita dan guild Maharaja itu beraliansi temen-temen mereka ini agak rasis ya makanya gua harus keluar keluar dari guild ganti nama gua baru hajar ini temen-temen ya OIX ya ini OIX ini tuh isinya ya 30 ribu tapi T2 ini bakalan ngodar juga temen-temen bakalan ngodar, gua langsung relokasi kan karena Maharajanya tuh dia pake bot dia bisa nge-track dimana posisi kita pada saat ini langsung buang eh buang gemes gak apa-apa demi nge-kill si OIX ini ya kan kita bantai bantai misi ya jebret turunnya banyak nih tuh turunnya 50 ribu ya karena kita mainnya di 50 ribuan gitu kan sampai tuh 4 ribu lebih anjay gila jebret lagi ini tank yang kedua nih mumpung deket gitu kan jadi bisa PP secara cepat dan goldnya lumayan banyak ini tuh yang terluka cuma 9 ribu doang nih bagus nih risetnya nih orang wow turun kita sisa 35 ribu coy dari 50 ribuan ya kan hilang 15 ribu lebih gara-gara kita nge-trackin T2 versus T2 jebret hmm yummy wah masih banyak cuy masuk rumah sakit cuy jadi ini kehancuran kita yang berikutnya ya temen-temen ya lebih hancur nge-track yang ini cuy karena eventnya bagus banget ini tuh terus juga rumah sakitnya lumayan gede ya terus nampung pasukan terus dia cuy jadi ratnya itu sedikit ya tetap ada rat tapi gak terlalu banyak iya karena orang-orang global ini suka sering share koordinat kita cuy jadi kita bisa ditus bol dari belakang ya hati-hati nah ini harusnya serangan yang terakhir ya terusnya sih karena udah sisa sedikit lupa langsung di kill semua truk kita tuh baru lihat laporan serang temen-temen dan langsung ganti nama lagi temen-temen jadi ini adalah serangan yang terakhir sebelum gua semedi cukup lama temen-temen kronomi ini aja sih untuk serangan kita kecil-kecil cabai rawit ya like jika kalian suka jangan lupa di komen dan juga subscribe guys gua hello pamir undur diri bye bye ciao ini tag lagi nih